hai hai guys saya Adhika dari Kopi Simbah saya mau menjelaskan tentang spek mesin roasting 3 kilo dari SAS yang kita jual ini kita udah update drumnya ini double drum ya terus kita upgrade dinama juga custom ini kita tadi cek pendinginnya masih berjalan normal kita juga update nih knobnya ini custom terus untuk bagian sini kita juga upgrade menggunakan bahan yang berkualitas ya dari Quest DSS pertama kita jelasin nih ini tutup indikator gas yang kita buka mau main seberapa atau buat main api biasanya mau seberapa gede kecilnya kalau yang ini itu untuk speed drum mengatur kecepatan hidupnya ya ini on off drum kalau pertama menyalakan drum yang ini yang hasil ini untuk speed blower yang ini alarm itu biasanya nanti kalau kita udah nge-set suhu di sumpama 250 nanti kalau suhunya udah lebih 250 alarm ini akan berbunyi yang ini lampu untuk bener tapi kalau kita sudah menyalakan api yang ini indikator untuk suhu drumnya yang ada di dalam ini suhu pin yang ada di dalam mesin drum yang ini untuk menyalakan lampu pas kita roasting ini mixer untuk pengaduk saat kita rendinginkan pin yang baru aja keluar kita roasting ini dour untuk pendingin pas kita rendingin dan copy ini untuk dour mesinnya yang ini tombol on off untuk jelas sekarang kita mau jelasin setiap-setiap kegunaan ini mesin SIS 3 kg nya pertama kita nyalain powernya ya sudah nyala sekarang kita nyalain blowernya blower mesin setelahnya kita nyalain blowernya udah nyalain blowernya kita nyalain bernihang nyalain blowernya bisa dilihat ya untuk saat apinya udah rata tuh kayak gitu dan bungkulannya kapinya berwarna orange Januari 2022 hari Kamis hampir cantikkan ini kita mau test roasting mesin 3kg SISmberg ini kita roasting Robista 2kg ya selamat menikmati 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 selamat menikmati